Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And good afternoon, ladies and gentlemen. Welcome to the Pals Farm Scholarship Talk Show with team pursuing scholarship and set goals. And thank you for your time to make this event happen. Praise to Allah, subhanallah, we have been graced by the chance to gather in this scholarship talk show. I am Devisi Dianini as the moderator that will guide this event till the end. The rundown is following, first opening, second speech from SB Unhasdeni Chapter President, third speaker's CV presentation, fourth speaker's presentation, fifth scholarship talk show, sixth documentation, and the last is closing. Okay, the next is speech from SB Unhasdeni Chapter President. Miss Khusnul Khadimah, time and face is yours. Thank you, Devisi, for the time. The honorable all Geophysics Department Lecturer who had to attend today. The honorable Mrs. Ulfah, Miss Harmita Lestari, Mr. Laudemar Sujibran, and Mr. Taufik Rafi as our speakers today. And two, dearest all boards and staff SB Unhasdeni Chapter, also all participant scholarship talk show Felsfar 2020 and 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and good afternoon, everyone. And hopefully we are in a good condition during this pandemic outbreak. In a short, as a president of SB Unhas student chapter, I would like to thank all parties who helped Felsfar, Future Energy and Scholars Festival 2021, can be helped till next week. So in this session, or the second event, hopefully we can expand participants insight about scholarship from our speaker, first-hand experience, and also get more tips and tricks on how they become awardees. Last but not least, please forgive with all respect for all bad and good from this event, and please enjoy the talk show. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and thank you. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Ms. Khosnowu, for the speech. I want to inform that at the end of this event, we will share a link in the chat box as participants' attendance to get a scholarship talk show certificate. Okay, next, I would like to introduce our speakers today. Our first speaker is Ms. Ulfa Aureaitos. You can contact her on her Instagram at the underscore ulfa. She was the grantee of her bachelor'ship. She was graduated from bachelor's degree in mathematic education from State University of Makassar, and for master's degree in mathematic education in University of Georgia, University of States. And for the achievement, she got the press service teacher student exchange in Thailand, and the second winner of Pertamina National Science Olympia. And move on to the next speaker. Our next speaker is Ms. Harvital Stari. She was the awardee of LPDK. You can contact her on her LinkedIn, Harvital Stari, or on her email, harvitalistari.gmail.com. She was created for a bachelor's degree in Geophysics in Hasenry University, and for a master's degree, for a candidate master's degree in Geophysics Engineering in Bandung Institute of Technology. And for the organization experiences, the first is Kelarga Masiswa Islam Kamil BPD, from 2020 until the present, as a staff of academic and professional, and Kelurahan LPDK from 2021 until the present, as a staff of research development award innovation. And for the next organization experiences, as you can see on the screen. And our next speaker is Mr. Lawade Marutu Ciriban. You can contact him on his email, imaniban.gmail.com. He was graduated for bachelor's degree in Geophysics in Hasenry University, and for a master's degree in RWTH Aachen University in Applied Geoscience, and PhD Zurich University in Art Science and Technische Universität Delft in Applied Geophysics. And he is still studying for PhD degree in Applied Geophysics in Technische Universität Delft, and for the working experiences, as you can see on the screen. And our next speaker is Mr. Muhammad Taufikarmi. You can contact him on his own team, Muhammad Taufikarmi, and on his email, taufikarmi.gmail.com. And for the education, he was graduated in bachelor's degree in Geophysics from Hasenry University, and for master's degree in Geophysics Engineering in Bandung Institute of Technology. And he is still studying in Ph.D. in Geophysics Engineering from Bandung Institute of Technology, and for the working experiences, as you can see on the screen. All right, the next agenda is short presentation from each speaker. All the speakers are given seven units to present their materials without the question and answer session that will carry in the talk show session. So, we are going to our first presentation from Ms. Ulfa Aulia. I want to inform that you don't have this English in the presentation at the show. So, without any questions. I would like to invite our first speaker to the presentation, Ms. Ulfa Aulia Idrus, and Ms. Loris. Thank you, Devi. If I may share my screen. Can everyone see this? Devi, can you see this? Yes, yes. Okay, thank you. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya untuk kesempatan pada hari ini. Terima kasih di kegiatan PESFAR ini. Saya Ulfa, kali ini saya akan bercerita tentang beasiswa Fulbright. Di sini saya akan bercerita what, who, why, when, how about the Fulbright scholarship. But before I start my presentation, I'd like to show you a picture. Saya tidak tahu di tempat teman-teman ini disebut sebagai apa, tapi di kampung saya ini disebut Puto. Kenapa saya menampilkan gambar Puto ini? Di kampung keraman saya, di sebelah rumah ada penjual Puto. Nah, uniknya Puto ini, penjualnya bukanya pas setelah solat subuh. Dan saking lakunya, jam setengah enam atau jam enam putunya sudah laris. Jadinya pada suatu hari saya mau beli Puto, saya datang jam enam, sudah kehabisan. Jadi besoknya lagi saya harus datang, setelah solat subuh saya langsung stay dan akhirnya bisa dapat Puto. Mengapa saya bercerita tentang Puto tiba-tiba? I just realized that probably there is something that lies to scholarship. Puto tidak datang langsung ke saya. Puto tidak bisa menunggu saya lama-lama. And I think the same thing also applies for scholarship. Saya yang harus mengerjai beasiswanya, saya yang harus mempersiapkan diri saya, saya yang harus mendatanginya. Bukan tiba-tiba beasiswa yang datang, provide ini beasiswa untuk kamu. Nah, ada beasiswa di dunia ini bahkan. Salah satunya adalah beasiswa Fulbright. Beasiswa Fulbright pun ada banyak sekali jenisnya. Teman-teman bisa buka websitenya www.aminar. Nanti saya akan paste linknya di kolom chat. Ada banyak sekali jenis beasiswa Fulbright. Ada yang bersifat degree. Ada juga yang bersifat fellowships. Ada yang khusus untuk dikti. Nah, karena yang saya dapatkan adalah Fulbright Master's Degree. Jadi untuk kesempatan ini saya akan lebih banyak bercerita tentang Fulbright Master's Degree. Apa itu beasiswa Fulbright? Beasiswa Fulbright adalah program terbesar yang dimiliki oleh US. dan khusus untuk Fulbright Master's Degree Scholarship, semua jurusan bisa diakomodasi oleh beasiswa Fulbright, kecuali untuk beberapa jurusan yang harus memiliki kontak dengan pasien. Kedokteran boleh, tetapi jurusannya atau program studinya harus dikondisikan supaya dia tidak perlu merekukan kontak langsung dengan pasien. Nah, untuk Fulbright sendiri, karena ini adalah beasiswa dari US, maka kita mendapatkan kesempatan untuk kuliah dimanapun di US. tapi harus di US. Tapi kita bisa pilih universitas manapun di US. Jadi kalau ada yang ingin mencoba untuk kuliah di US, Fulbright bisa jadi salah satu pilihan beasiswa. Siapa yang bisa mendapatkan beasiswa Fulbright? Banyak yang bertanya ke saya, saya tidak pernah merasa juara, lomba, atau apa. Apakah saya bisa dianggap berprestasi dan cukup kompeten untuk mendaftar Fulbright? Berprestasi di Fulbright bukan berarti you have to be a winner, and that gets many rewards, and so on. Prestasi ada banyak sekali macamnya. And then five of them is how do you demonstrate your leadership in France, academic, English, and commitment. Leadership di sini bukan berarti teman-teman harus jadi ketua organisasi apa di UNHAS misalnya. Leadership bukan cuma tentang ketua, tapi apapun posisi teman-teman di suatu organisasi, di suatu komunitas, kemudian bagaimana tanggung jawab teman-teman di situ, bagaimana bisa menghandle job description-nya, itu semuanya bisa dianggap sebagai leadership. Ada juga yang bertanya ke saya, apakah saya harus punya banyak organisasi untuk bisa diterima jawaban saya? Bukan tentang banyaknya pengalaman organisasi yang teman-teman punya, tapi seberapa berperan teman-teman di organisasi yang teman-teman geluti. Mungkin cuma satu atau dua, tapi teman-teman betul-betul berperan, maka ini lebih eligible untuk mendapatkan Fulbright. Selanjutnya adalah influence, pengaruh kepada masyarakat. Kalau misalnya teman-teman juara lomba apa gitu, akan ditanya, terus apa pengaruhnya kepada masyarakat lomba kamu itu, juara kamu itu. Misalnya, kemarin karena saya sempat ikut beberapa Olimpiade Matematika, saya ditanya, kemudian apa yang bisa kamu berikan kepada masyarakat dengan Olimpiade Matematika itu. Dia lebih menekankan ke influence dibanding ke juaranya. Kemudian akademik, tentu di US kita akan kuliah, jadi kita juga akan ditanya beberapa hal tentang kemampuan akademik kita di masa S1, karena mereka ingin forecast, memprediksikan bagaimana kemampuan S1 kita, apakah cukup memadai untuk lanjut S2. Bukan berarti kita harus dapat IPK 4 atau 3,9, standar untuk Fulbright cuma 3,0. Jadi kalau teman-teman merasa bahwa IPKnya 3,8, 3,9, oke, bisa bersiap untuk basis of Fulbright. Selanjutnya adalah English, karena kebetulan US menggunakan bahasa Inggris, so we have to demonstrate that we are able to communicate using English, sehingga ini juga perlu ditingkatkan. Kemudian ada commitment. Apa yang dimaksud dengan commitment di sini? Kita diminta untuk, setelah belajar, kita diminta untuk kembali ke Indonesia untuk menyebarkan insight yang sudah kita pelajari selama di US, dan berkontribusi di negara kita sendiri. Jadi walaupun ini adalah beasiswa US, tetapi kita tetap diharapkan untuk memanfaatkan ilmu kita untuk negara kita masing-masing. Kalau kita ya, Indonesia. Kemudian mengapa saya memilih beasiswa Fulbright? To tell you the truth, actually I try all of the shots. Sebenarnya saya mencoba semua beasiswa, dan kemudian saya mendapatkan Fulbright. Tetapi yang bisa saya katakan, ada setidaknya empat hal yang membuat saya merasa nyaman dengan beasiswa Fulbright. Yang pertama adalah global networking-nya. Jadi Fulbright bukan cuma diberikan untuk masyarakat Indonesia, tapi diberikan untuk semua orang, siapapun yang mau di seluruh dunia untuk berkuliah di US. Jadi penerima beasiswa Fulbright, teman-teman seangkatan kita, bukan cuma orang Indonesia, tapi ada juga dari negara lain. Dan mereka biasanya memproposikan banyaknya penerima dengan banyaknya penduduk di suatu negara. Misalnya kalau negaranya kecil-kecil, ya mungkin cuma akan mendapatkan dua atau tiga kuota. Nah Indonesia lumayan besar, jadi untuk tahun saya ada sebanyak 79, oh bukan, ada sebanyak 40 orang yang diterima untuk mengambil Master. Dan ya 39 untuk PhD, jadinya totalnya 79. Jadi networking ini yang membuat saya merasa bahwa ada nilai lebih dari Fulbright. Selanjutnya ada self-development trainings. Jadi kita bukan cuma berkuliah di US, kita juga mendapatkan beberapa pelatihan. Misalnya kemarin ada pelatihan bahasa, kita dikumpulkan dengan Fulbright sedunia untuk mengimprove bahasa Inggris kita. Kita juga punya pelatihan prakuliah, ada juga semacam orientation, ada juga pasca Fulbright. Karena kebanyakan diantara kita mengambil dua tahun untuk Fulbright, diantara dua tahun ini setelah satu tahun pertama itu akan ada pelatihan lagi. Dan setelah lulus pun masih ada beberapa jenis pelatihan yang lainnya. Selanjutnya kita bisa memilih kampus manapun yang ada di US. Yang penting dia ada di US. Jadi ada banyak sekali pilihan berdasarkan minat kita mungkin, atau ada jurusan yang membuat kita jatuh cinta di situ, kita bisa daftar dengan menggunakan Fulbright. Nah, untuk golongan yang non-sultan, ini juga sangat membantu, fully funded. Jadi dari proses seleksi pun ini sudah dibantu oleh Fulbright. Kemarin saya interview di Surabaya, untuk perjalanan saya dari Makassar ke Surabaya, hotelnya, konsumsinya, semuanya, sebenarnya ditanggung oleh Fulbright. Itu padahal saya masih menjadi pendaftar. Masih sebagai interviewee, tapi semuanya sudah ditanggung. Apalagi ketika kita sudah kuliah di US, satu-satunya yang perlu kita lakukan hanya make sure our academic performance is great enough, kita tidak perlu khawatir dengan biaya-biaya. Jadi fokus belajar saja. Kemudian bagaimana proses untuk mendapatkan basis for Fulbright, biasanya tiap tahun dia akan membuka pendaftaran bulan Januari sampai Februari, lalu akan ada pengumuman siapa saja yang diinterview kalau diterima. Untuk lolos interview, biasanya interviewnya April, kemudian akan ada pengumuman, ada beberapa pemberkasan, dan beberapa proses pelatihan seperti yang sudah dijelaskan tadi, sampai pada akhirnya mulai kuliah bulan Agustus tahun selanjutnya. Jadi kalau tahun saya, saya mulai kuliah bulan Agustus 2020. Jadi tentu bergantung universitas masing-masing dan angkatan masing-masing. Bagaimana caranya untuk bisa mendapatkan basis for Fulbright? Banyak yang bertanya tips-nya seperti apa? Sebenarnya saya tidak mempunyai tips, tapi jika Anda ingin mengambil ini sebagai tips, silakan. Sebenarnya intinya adalah cukup jawab pertanyaan esai dan interview sebaik-baiknya, seasli-aslinya dan sejelas-jelasnya, biasanya teman-teman sudah berpotensi untuk diterima Fulbright. Jadi hal pertama yang harus kita lakukan adalah mengetik persyaratan dengan tepat. Apapun yang diminta, apapun yang disyaratkan, semuanya harus dipenuhi. Apa saja persyaratannya? Teman-teman bisa kunjungi di link yang akan saya share nantinya. Make yourself deserve it, buat teman-teman merasa bahwa teman-teman panas untuk basis for Fulbright dengan memenuhi syaratnya. Kemudian persiapkan aplikasi, karena menurut saya dari pengalaman saya aplikasi tidak cuma disiapkan sehari dua hari, tapi butuh beberapa bulan, apalagi untuk bahasa Inggris. Kemudian juga karena ada banyak sekali pilihan universitas, jadi kita juga harus mempersiapkan diri memilih universitas. Ini bukannya wajib, tetapi menurut saya membaca cerita dari orang-orang memudahkan saya untuk melihat gambaran-gambaran perjuangan orang. Jadinya ada beberapa hal yang bisa saya pelajari dari cerita-cerita yang saya baca. Saya bisa mendapatkan inspirasi, mendapatkan trik, mendapatkan nasihat-nasihat mungkin dari cerita orang. Nah ini nanti akan saya share di kolom chat. Untuk informasi tentang basis for Fulbright secara internasional teman-teman akan kunjungi ini. Untuk khusus pendanaan Indonesia bisa kunjungi ini. Kemudian di Instagram saya, saya sudah menuliskan beberapa cara untuk mendaftar Fulbright. Mulai dari pemberkasan sampai diterima Fulbright. Interviewnya dan beberapa tahap yang lainnya. Teman-teman bisa baca di feed saya. Kemudian dari angkatan 2020 kami membuat beberapa workshop atau sejenisnya. Setelah workshop, biasanya kita publikasikan di YouTube. Jadi teman-teman juga bisa nonton YouTube kita. Sebagai penutup, saya ingin mengutip salah satu kalimat dari salah seorang pendiri Fulbright yang merupakan salah seorang mantan Presiden Amerika Serikat. We must dare to think unthinkable thoughts. We must learn to explore all the options and possibilities that come for us in a complex and rapidly changing world. Jai William Fulbright Akhir kata, sampai jumpa di Fulbright Indonesia. Sampai jumpa di Fulbright dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. 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 Terima kasih 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 So, saya memperkenalkan saya ke profesornya lewat email. Dan akhirnya, dari situ sedikit membus aplikasi untuk rekomendasi profesor ke WDSTAC DP-nya. Terus yang ketiga, usahakan. Kalian sekarang sudah mulai berlatih bahasa Inggris, meningkatkan kemampuan tuple atau IELTS kalian, dan sebagainya. Terus yang terakhir, ketika nanti kalian membuat proposal peneliti yang untuk PMDS, usahakan itu. Bukan proposal penelitian yang akan kalian lakukan, tapi baca dulu proposal riset dari profesornya, kemudian kalian coba kaitkan dengan riset S1 kalian, terus kalian bisa cari benang merahnya. Jadi, kita punya riset interest area yang sama. Sehingga nanti lebih besar kemungkinan kalian bisa keterima sama profesornya. Terus yang kelima, kalau misalkan kalian sudah punya publikasi sebelumnya, sebelum daftar PMDSU itu sangat-sangat membus kalian untuk bisa dapat PMDSU. Karena, again, yang saya bilang tadi manifestasi dari PMDSU adalah publikasi di jurnal internasional berikutasi. Jadi, minimal kalian punya prosiding. Prosiding itu sudah sangat-sangat jauh lebih baik untuk Mas S1. Jadi, kalau misalkan kalian sudah punya prosiding sebelumnya, yang, ya, kalau misalkan terindex kopus, terus kalian tawar apa, terus kalian berikan itu ke profesor kalian untuk dapat PMDSU itu akan sangat meningkatkan aplikasi kalian untuk keterima PMDSU. Terus yang terakhir, ya, selalu yakin dan berdoa di setiap usaha yang sudah kalian buat. Mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan. Kan kan 7 menit saja, kan? Jadi, nggak terlalu banyak. Ini salah satu pemimpin saya dari ANU. Jadi, saya bersyukurnya saya PMDSU ini tiga pemimpin dengan satu pemimpin dari luar. Itu saya dapatnya, Alhamdulillah, kemarin dari ANU. Ya, itu saja. Terima kasih. Bagaimana, nih? Saya kembalikan ke pemateri. Guys, saya kembalikan ke host. Ya, makasih, Kak Tobi, kata spesifikasinya. Saya stop, ya. Nanti mungkin bisa banyak bicara nanti di sesi. Terima kasih. Okay, thank you for all the speakers for the presentation. So, the next agenda is Shoreship Talk Show. Here, I'm going to open the question and answer session. And for all of the participants, you can use Raze Remote or you can chat your question in the chat room. Jadi, kali ini saya akan memandu talk show menggunakan versi Indonesia. Jadi, di sini tuh kita punya empat materi kita yang hebat-hebat, nih. Nah, mungkin dari teman-teman peserta ini ada yang ingin memberikan pertanyaan atau tanggapan kepada pemerintah-pemerintah dari, mungkin bisa menggunakan fitur raise hand atau bisa mengecat ini di chat box. Sambil menunggu, mungkin untuk pertanyaan pertama tadi, saya agak tertarik dengan pernyataan dari Kak Iban. Jadi, tadi itu kalau dilihat ya dari CV-nya Kak Iban itu yang hampir semua deginya yang didapat itu kumlot, ya, Kak. Nah, itu tuh seperti yang kakak jelaskan tadi, itu tuh nggak semata-mata kumlot, itu tuh pasti kakak punya rintangan-rintangan dalam menggapai semua-semua yang sudah kakak capai itu. Dan untuk itu, mungkin gimana ya, Kak, caranya kakak? Mungkin bisa diceritakan pengalamannya kakak dalam menghadapi yang kakak sebut tadi, di-tretion-tretionnya, Kak. Mungkin saya serahkan kepada Kak Iban itu, Kak. Iya. Makasih, suara benar-benar nggak? Iya, jelas, Kak. Jadi, gimana ya? Saya jelasinnya ya. Tapi ada satu hal yang saya sering sampaikan waktu dulu saya masih di SPE juga. Waktu sharing sama adik-adik. Jadi, sebelum lulus itu, saya tuh sebenarnya pengen kerja di Oil & Gas Company, gitu. Makanya saya dulu berkecimpung di SPE, jadi presiden, si Taufik jadi vice presiden, ya, kan. Jadi, saat itu tuh ada satu momen yang bikin saya, apa ya, bikin saya, engeh, saya harus ngapain nih kalau saya pengen kerja di Oil & Gas Company. Jadi, saat itu tuh, saya di, nggak tahu sekarang, masih di fakultas teknik, ya. Ada musola fakultas teknik, dekatan sama farmasi. Di situ kan ada musola tuh. Biasanya setelah sholat, kita nongkrong di samping tangga, ada penjual jalan kote. Terus, yaudah, saya makan jalan kote. Di depan tuh ada dinding, ada mading, yang kasih lihat list-list pekerjaan. Terus, saya mulai, mulai, mulai mikir, gitu. Sambil lihat list-list lawangan pekerjaan itu. Saya fokus itu di requirement-nya, gitu. Jadi, requirement-nya apa? Itu, kalau Anda ingin, jadi belum gini, jika Anda ingin pekerjaan ini, berikut kualifikasinya. Kualifikasinya yang pertama itu apa? IPK minimal 3,0. Terus, saya mikir, oh, kalau IPK 3,0, saya mendaftar, ada pesaing saya, IPK saya 3,5, saya menang dong. Yaudah, gimana caranya, IPK aku harus setinggi mungkin, gitu. Terus, dia bilang, mempunyai pengalaman organisasi. Oh, berarti saya harus masuk organisasi, nih. Jadi, kalau misalnya ada dua orang yang sama, satu, kita sama-sama IPK-nya 3,5, tapi satu, mungkin di organisasi tanggung jawabnya lebih tinggi, kira-kira yang diterima yang mana? Ya, pasti yang tanggung jawabnya lebih tinggi dong. Jadi, ya, saya coba, yaudah, berpartisipasi di organisasi, cari, bukan cari jawaban yang lebih tinggi, tapi coba ambil tanggung jawab yang lebih. Terus, yang ketiga, misalnya dibilang, apa ya, misalnya, berpenampilan menarik. Oh, berarti, saya kalau kuliah gak boleh aur-aura dong, saya harus mulai berpakaian yang rapi. Jadi, berdasarkan hal itu, itu yang benar-benar motivasi saya buat, oh, yaudah, IPK aku harus bagus, saya harus ambil tanggung jawab lebih di perusahaan, di organisasi, saya harus berpenampilan menarik, karena, ya, kalau saya mau, kalau di ladang pertarungan nih, sama kandidat-kandidat lain, terus saya mencolok, yaudah, saya pasti diambil. Sesimpel itu sebenarnya. Ya, ya gitu aja sih. Tidak ada formula yang benar-benar, bukan secret formulanya Krabby Petty, It's so well known, tapi sayangnya, gak semua orang see that dengan jelas, dengan crystal clear. Makanya tadi saya pengen highlight benar. kalau dilihat presentasi kali tadi, ya, ya, simple-simple aja. Cuma percayalah, banyak orang yang gak lihat itu secara crystal clear aja gitu. Jadi gak ada yang menarik. It's basic stuff. oke, makasih Kak Iban, jadi ini, jadi ini ada salah satu peserta yang sudah resen. Kepada Kak Fatur Rahman, mungkin bisa di on-campannya. Oke, terima kasih kepada moderator Apakah harus on-camp juga? Bisa-bisa Oke, baik Terima kasih atas kesempatannya moderator Dan juga saya ingin berterima kasih kepada kakak-kakak Wardi yang sudah berbagi pengalamannya kak Jadi ada satu hal yang ingin saya tanyakan Apakah sebelum mendaftar beasiswa itu wajib untuk mendapatkan LOE terlebih dahulu Ataukah itu tidak menjadi persyaratan wajib Sebagai syarat mendaftar beasiswa Dan sebenarnya cara untuk mendapatkan LOE itu bagaimana sih kak? Apakah hanya mengontak profesor saja sudah cukup untuk bisa mendapatkan LOE? Oke, mungkin itu saja percayaan dari saya Terima kasih Terima kasih kak Pak Terahman atas pertanyaannya Mungkin bisa dijawab dari kak Ulfa dulu kak Jadi persilahkan kepada kak Ulfa Oke, terima kasih atas pertanyaannya Kalau jawabannya mungkin agak Lumayan susah ya untuk dijawab Karena ini akan bergantung dengan aturan beasiswa masing-masing Misalnya kalau teman-teman pilih LPDP mungkin ada aturannya sendiri Jadi saya akan bercerita bagaimana di Fulbright sendiri Kalau di Fulbright di awal kita tidak perlu punya LOE Nanti setelah dapat beasiswanya Kita akan mendapatkan kesempatan untuk memilih empat kampus Yang kita mau di US Untuk master bisa empat kampus Untuk PhD bisa pilih lima kampus Nanti keempat-empatnya ini semua proses aplikasinya Akan dibantu oleh Fulbright Termasuk semua persyaratan yang dibutuhkan Misalnya TOEFL IBT GRI Kalau teman-teman pernah dengar GRI Sesuatu yang mirip TPA Mungkin kalau kita mau anggap dia mirip Aplikasinya semua bayarnya semuanya dibantukan oleh Fulbright Kemudian jadinya kalau mau daftar Fulbright Daftar beasiswanya dulu baru daftar kampusnya Kalau bagaimana caranya supaya bisa diterima kampus Mungkin mirip dengan cara beasiswa Kita harus cari dulu apa yang diperseratkan oleh kampusnya Jadi mungkin tahap pertama adalah Cari kampus apa yang eligible untuk beasiswa tertentu Misalnya mungkin APDP punya list beasiswanya sendiri Fulbright juga punya list beasiswanya Kampunya sendiri Cari di situ Lalu temukan kampus mana yang bisa menyediakan Jurusan yang dibutuhkan Kemudian setelah di shortlist di situ Cari kurikulumnya yang paling tepat Setelah itu cari mungkin profesor yang betul-betul Sesuai dengan jurusan yang dimaui Dan bagaimana caranya untuk bisa mendapatkan LOA Mungkin bergantung pada kampus masing-masing Tapi kalau yang saya tahu di US Kita harus langsung melengkapi semua berkas yang diminta Sampai bahasa Inggrisnya pun Semuanya harus dilengkapi Karena saya tahu saya beberapa negara Mengizinkan adanya LOA conditional dan unconditional Conditional artinya daftar saja dulu Kelengkapan berkasnya nanti masih bisa di belakang Tapi kalau kebanyakan kampus di US Dia harus langsung lengkap di awal pendaftaran Jadinya mungkin yang perlu kita perkuat adalah Memenuhi semua aturan yang diminta oleh kampus Dan perkuat di personal statement Sama motivation letter Sama mereka juga kadang minta sample research kita Atau sample writing kita Berarti semuanya itu harus diperbaiki Ya mungkin ini setengah menjawab pertanyaan Jadi mungkin ada beberapa materi yang bisa melengkapi jawaban saya Terima kasih Terima kasih Kak Uva atas jawabannya Mungkin untuk BSI-siswanya Kak Taufik bagaimana Kak? Oh sorry Oh iya PMDSU itu kan saya bilang tadi itu eksklusif ya Jadi saya bilang eksklusif karena memang beda sendiri cara daftarnya PMDSU itu gimana ya Kalian daftar ke kampusnya gitu Jadi bukan kita daftar beasiswanya Terus daftar kampusnya Bukan kayak gitu Jadi kalau di PMDSU itu Kamu daftar kampusnya Nanti Jadi Beriringan gitu Jadi daftar kampusnya Tapi nanti kalian harus masuk ke website-nya PMDSU Untuk daftar PMDSU sekalian Jadi biasanya kalau untuk PMDSU itu Kalian Usahakan udah lolos duluan di kampusnya Nanti PMDSU-nya tuh belakangan gitu Apakah kalian akan lolos dengan PMDSU Atau tidak lolos dengan PMDSU gitu Apakah lolos tanpa PMDSU Biasanya kalau waktu di ITB saya dulu Saya daftar ke kampus ITB Nanti situ di ITB itu sudah ada memang Pilihannya Sponsornya siapa gitu Kalau misalkan Pilihannya PMDSU gitu Karena ITB kan sudah Maaf sorry ITB kan sudah Bekerja sama dengan PMDSU Jadi nanti kalian bisa Daftar di ITB Melalui sponsor PMDSU gitu loh Nanti setelah Kalian sudah daftar di ITB Nanti kalian beda sendiri itu tesnya Dengan Dengan teman-teman PMDSU yang lain gitu Kalau nggak salah PMDSU itu pertama Kalian akan interview dari profesor Nah itu biasanya disitu yang Yang harus kalian Apa istilahnya tuh Chance kalian untuk bisa dapat PMDSU itu adalah Diseleksi profesornya Apakah profesornya mau terima kalian Atau tidak Kalau misalkan dia Misalkan profesornya tertarik Untuk mengambil kalian sebagai Mahasiswa Mahasiswa PMDSU nya Jadi Itu lebih besar kemungkinannya Kalian akan dapat PMDSU Jadi kalau di Di PMDSU ya Daftar kampus dulu Baru PMDSU nya tuh Nanti belakangan gitu Itu kayak berbarengan sih nanti Karena seleksinya itu Beda sendiri Tapi nggak tau kalau di kampus lain Mungkin kampus lain punya Mekanisme yang 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 berbeda Ya mungkin kayak gitu Kali dari PMDSU Eh pik pik Saya mau tanya dong Berarti tadi Soal yang PMDSU itu Berarti Kalau Saya mau tanya Berarti kalau misalnya Orang daftar ITB nih Terus dia klik Sponsornya PMDSU Berarti nanti kan dia ada Seleksi terpisah untuk PMDSU nya kan Ya Nah pertanyaannya berarti Kalau misalnya Orang daftar itu Dan pengen sponsor PMDSU Berarti Apakah Kalau dia gagal PMDSU Dia gagal ITB nya Atau dia lolos ITB nya Tapi nggak dapat PMDSU nya Bisa Bisa dua kemungkinan Kemungkinan pertama Itu dia gagal Masuk ITB Jadi kalau misalnya Gagal masuk ITB Berarti otomatis PMDSU nya gagal Terus yang kedua Dia lolos PMDSU Eh lolos ITB Tapi gagal PMDSU nya Gitu loh Cuman Cuman Yang harus diperhatikan ini adalah Ketika kita daftar Di PMDSU Di kampus Salah satu kampus Dengan PMDSU Make sure Programnya itu Sama profesornya itu Ada Di list PMDSU Dari Profesor mana saja Yang lolos Di PMDSU Kemudian Lihat di kampusnya Apakah ada di situ Kemudian nanti Kan bisa daftar Dengan PMDSU Oke Itu yang saya bilang Ini sedikit eksklusif Saya pun sendiri Tidak terlalu paham Itu hari Saya cuma dibantu Sama teman Tenry Kan saya Dua sama dia Jadi dia semua Yang bantu Untuk PMDSU nya Berarti Tomi Kasusmu itu Berarti Kamu korespondensi dulu Sebelum daftar Di TTI Dan PMDSU Korespondensi dulu Yang penting Jadi yang pertama Pertama itu Kita harus hubungi Profesor Tapi dulu Karena saya dulu PMDSU itu Bukan Besesor yang mau saya Incar dulu Dulu kan saya Daftarnya dulu Ke LMI Munich Di Jerman Sama di AGH Banyak lah Pokoknya Raya Banyak lah PMDSU itu kayak Sampingan lah dulu Karena dulu Nggak terlalu tahu PMDSU apa Jadi dulu Pak Sabri yang Sebagai channeling saya Ke Pak Ili Habis itu Saya dikenalkan Sampai Akhirnya Ada prosesi Wawancara Lewat email Akhirnya Beliau tertarik Boleh bertanya Boleh kak Ini kayaknya Ada kak Basdar ya Ada kak Basdar ya Halo kak Basdar Halo kak Basdar Assalamualaikum Warahmatullahi Terima kasih Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang Luar biasa ya Saya bilang ya Saya salut sekali lah Saya itu Buta akan Beasiswa Dan buta akan Akademik saat ini Khususnya di Geovisika lah Tapi Dalam Tiga tahun Terakhir ini Saya mencoba Menenangkan diri Bahwa sebenarnya Saya itu Pengen sekali Kuliah Nah Problemnya itu Lebih dari apa Yang disampaikan Oleh Pak Iban Tadi Dari teori Guning Es Yang persi Pak Iban Kalau saya yang dibawa itu Lebih banyak lagi Pak Iban Sebenarnya Karena ya Kompleks lah ya Pertanyaannya gini Kalau di level Seperti saya Saat ini Atau di kondisi saya Saat ini Sebagai Pekerja Gitu ya Pekerja di salah satu Perusahaan Yang dimana Saya itu Masih butuh kerja Artinya saya masih Pengen kerja Untuk saat ini Tapi di satu sisi Saya itu pengen kuliah Gitu ya Tanpa meninggalkan Pekerjaan yang saya Senangi saat ini Gitu ya Nah Pertanyaannya adalah Kira-kira nih Ada gak peluang ya Peluang Apalagi dengan kondisi Pandemi sekarang ini Mungkin lebih banyak Tapi teman-teman yang Lebih tahu ya Karena lebih luas Secara link and matchnya Dengan kondisi pandemi Sekarang Ya Kita yang di level Seorang pekerja Dan punya anak istri Gitu ya Dan tidak ingin Meninggalkan pekerjaan Apakah ada peluang Untuk kuliah Yang sifatnya itu Tidak meninggalkan Pekerjaan Artinya Ya udah Online saja Ataupun misalnya Kuliah Ya saya sebenarnya Berharapnya kuliahnya online Karena memang Susah sekali Untuk Saya meninggalkan Pekerjaan ini Karena kalau kita Disini tuh Tidak ada peluang Untuk beasiswa Kalau misalnya Dapat beasiswa pun Harus Resend ya Tidak ada Semacam Award Dari perusahaan Untuk memberikan Kesempatan Untuk kuliah Nah itu sih Kalau saya Jadi Kira-kira dari Bapak-bapak Sama ibu-ibu Disini tuh Mungkin ada Semacam Apa ya Tips Atau Link lah ya Yang Dari teman-teman Yang memungkinkan Saya secara Pribadi gitu ya Untuk bisa Melanjutkan Kuliah saya Gitu ya Ya saya mungkin Kalau sampai saat ini Tuh saya tertarik Dengan Dua-dua bidang ya Pertama itu Saya pengen ke Teknik lingkungan Dan kemudian Yang kedua Saya pengen ke Geologi lingkungan Gitu Tapi Kesempatannya itu Menurut saya Berat Karena di satu sisi Saya sedang bekerja Punya anak istri Yang saya harus hidupi Memang beasiswa itu Dapat biaya ya Seperti yang disampaikan Oleh teman-teman Gitu ya kan Ada fee yang diberikan Tapi lagi-lagi ya Faktor X YZ-nya itu Ke bawah Di gudung S-nya Pak Iban tadi tuh Lebih kompleks lah Lebih banyak gitu Sehingga mungkin Menurut saya Pribadi tidak akan cukup Gitu kan Nah mungkin Bisa lah Bapak tadi Sharing atau ada Semacam tips Buat saya pribadi ya Itu mungkin ya Saya ngeliat Pak Taufik itu Udah milih profesor Loh Pak Iban Udah keliatan sekali Mukanya muka-muka Profesor Sebentar lagi dia Kalau Pak Iban Masih seperti Kayak dulu aja tuh Anak-anak gitu ya Gitu Kalau Pak Taufik tadi Udah profesor banget Melebih dari Muka profesornya sekarang Gitu Ya itu Itu pertanyaan saya Mungkin ada teman-teman Yang bisa jawab ya Siapa tau ada punya Teman yang merasakan Kegilisan Seperti saya Ya monggolah Kalau siapa tau itu Saya bisa Bisa ngikutin gitu kan ya Seperti itu Terima kasih ya Terima kasih Bagaimana Kak Iban Apakah ada tanggapan Itu pertanyaan yang Apa ya Banget ya Satu Karena saya Mungkin bisa dibilang Mungkin pernah ada Di situasi Harus memilih Antara Besiswa Apa yang lain Tapi Bukan di posisi yang Sudah Establish Sudah kerja Mapan Kayak Kayak Basdar Tapi Saya punya Beberapa teman Yang mungkin Kondisinya mirip Sama Kak Basdar Yang mereka sudah Karirnya di Oil and Gas Atau di Mining Sudah Benar-benar Matang Tapi kemudian Coba untuk Kuliah lagi Jawaban saya Mungkin Terdengar Normatif ya Tapi Kembali lagi Ke faktor Urgensi Dan memang Harus Dianalisa Analisa SWOT Tentang Pilihan-pilihan itu Karena Misalnya Oke Saya Pengen Belajar Geologi lingkungan Belajar Tentang Mining Lebih lanjut Yang diincari Itu apanya Apakah Karena Menurut saya Ada tiga hal Yang biasanya Masyarakat itu Kurang bisa Bedakan Pendidikannya Schoolnya Atau Implementasinya Kalau misalnya Yang dikejar Saya jawab Mas Iban Saya Ngejarnya Adalah Expertnya Artinya Saya kan Mengalami Transformasi Dari seorang Di Fisika Sekarang Ke manajemen Development Tapi Lebih tertarik Di bidang Lingkungan Jadi Saya Coba Kejar Di Expertnya Kalau Saya Kejar Master Degree-nya Saja Mungkin Saya Pindah Ke Manajemen Aja Master Ecolomi Atau Master Manajemen Tapi Saya Terlalu Apa Nanti Jadi Apa itu Murtad Terlalu Murtad Nanti Kalau Saya Kesitu Apa Perih Peluang Itu Ada Tapi Tidak Menenggalkan Pekerjaan Itu Bisa Gak itu. Kalau training saya sudah kenyang-kenyang dengan trainingnya ya kan gitu ya tapi kan ya namanya pendidikan dan status terata gitu ya kita pengen tapi itu ada kepuasan pribadi ya lah saya bilang kalau kita nambah ada gelar tambahan gitu ya ini bukan apa ya ya ada kepuasan lah bukan berarti kita pengen nambah-nambah sekedar nambah gitu ya gitu sih. Kalau training waduh dari saya hampir 10 tahun saya menggeluti sampai sekarang ya trainingnya sudah kenyang lah gitu kan sudah tidak terhitung lah persoalannya saya tuh pengen kembali ke dunia pendidikan tapi tidak meninggalkan pekerjaan existing saat ini gitu nah itu berat itu nanti istri saya langsung nangis kalau saya sebut saya keluar dari pekerjaan itu wah sudah lah wah menarik itu pilihan yang berat sih Kak saya juga banyak ketemu award yang seperti kondisinya kakak tidak kerja saya kasih contoh ya satu aja saya punya temen satu PK itu sekarang dia sedang doktoral di AHM dia tuh karirnya udah matang di mining tapi dia tetap ingin S3 dapat gelarnya karena dia punya apa ya semacam dari wasiat almarhum orang tuanya lah you should be a doctor suatu saat gitu dan yaitu dia analisa dia bener-bener analisa gimana kalau saya ambil doktor gimana kalau tidak baik-buruknya bener-bener harus di ini ada karena itu itu kumat kumat yang sangat besar apapun kamu berjumpa atau tidak kalau kamu berjumpa ini risikonya kalau kamu tidak oke kamu tinggal di kondisi ini se-strik itu sih cuma saya gak bisa ngomong dari dari perspektifku sebagai kakak karena saya belum ada di posisi kakak gitu susah juga tapi saya kenal banyak orang yang di situasi seperti itu dan hal yang utama yang saya belajar dari mereka adalah dia bener-bener analisa ininya dan itu tidak gampang yang saya dapat oke oke mas proper api mungkin ya ada bukan gitu ya atau pengalaman proper api atau opik namanya saya belum dokter kak dokternya masih beberapa bulan lagi masih nunggu jadwal ujian insyaallah ntar lagi itu kan itu nih kak ya jangan lupa ya jadi kan kak Basdar itu kan sebenarnya juga kasus itu banyak di tempat saya juga jadi kayak dia masih kerja tapi juga lagi lanjut lagi lanjut doktor cuman apa istilahnya kan kak Basdar juga mau pakai beasiswa juga kan kak maksudnya nah ya ya benar nah itu ya itu yang yang agak sulit karena kalau misalkan kita yang sudah punya pengalaman kerja yang apa sudah punya cukup banyak pengalaman kerja biasanya jatuhnya itu adalah kita harus daftar kampus dengan di bawah proyek atau riset dari pembimbing kita jadi nanti dapat allowance-nya dari situ kak karena banyak yang saya kalau di ITB yang S3 itu yang misalkan dia orang BMKG misalkan kan lagi kerja juga di BMKG tapi gak dapat beasiswa tapi dia dapat dapat apa biaya kuliahnya apa di disponsori sama riset dari profesornya gitu jadi kalau misalkan kak Basdar masih tetap mau S2 tapi masih mau S2 tapi tetap tidak mau ninggalin kerja jadi saran saya coba kak Basdar itu saya gak tahu apakah kak Basdar bisa keluar atau mungkin di dalam dalam negeri kalau misalkan dalam negeri di ITB itu kalau gak salah setiap profesornya itu atau pemimbingnya itu punya punya proyek research apalagi di pertambangan di pertambangan itu banyak jadi nanti kak Basdar mungkin bisa kalau saran saya kak Basdar bisa cek-cek profesornya terus coba email terus ya apakah ada semacam apakah kak Basdar mengejarkan tesisnya atau desertasinya di bawah riset 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 profesornya karena sebagai contoh saya kan bidang saya sekarang kan geomekanik salah satu dari teman waktu saya S2 kemarin itu dia orang yang kerja di Priport tapi dia sebenarnya di Priport itu dia misalnya kayak kelas kelas khusus gitu jadi dia tetap kerja ya kelas jauh lah tetap kerja di Priport tapi tetap sebagai lanjut juga S2 juga lanjut tapi dia itu ngerjakan kebetulan profesornya dia itu punya kolaborasi juga riset sama Priport gitu loh jadi kayak semacam ada apa kesenambungan kan jadi dia ngerjain riset S2 nya itu di di proyeknya ITB dengan Priport tapi juga digaji juga sama risetnya Priport apa risetnya profesornya di ITB itu jadi tetap cuma gini Pak Rafi kalau dia itu kan artinya dia meninggalkan tempat kerjanya gitu ya kondisinya saya sulit saya tidak bisa meninggalkan tempat kerja ya artinya kalau peluang untuk kuliah online non-biasiswa lah misalnya ya non-biasiswa kuliahnya secara online yang Pak Rafi ataupun teman-teman pemacari tahu itu ada nggak ya maksud saya ada yang kalau saya ngeliat dengan kondisi pandemi ya siapa tahu ada gitu kan nah itu ada ada peluang nggak seperti itu walaupun itu non-biasiswa ya dengan kita membiayai sendiri tapi tidak keluar dari pekerjaan eksisting saat ini karena memang kalau kita mau setiap hari harus bertemu itu udah jelas nggak boleh dalam lingkup perusahaan nah itu kira-kira yang seperti itu itu ada nggak ya Pak Rafi ya ya saya paham apakah di perusahaannya Kabas Dato kan di PAMA kan Kabas Dato sampai sekarang kan ya sampai saat ini saya masih di PAMA nah di PAMA itu Kabas Dato kita diizinkan untuk lanjut S2 nggak sih lanjut tapi dengan catatan resign oh gitu ya tapi kalau kita sekedar curi-curi waktu misalnya gini Sabtu Minggu atau di malam hari saya kuliah atau di sore hari saya coba meluangkan waktu untuk kuliah tapi itu pun porsinya adalah kita online ya gitu ya nah di TB di TB itu ada ada program gitu jadi kelas susus Sabtu Minggu Sabtu Minggu jadi ya kelas sususnya Sabtu Minggu dan kalau nggak salah bisa kabas saya coba cek kalau nggak salah itu dia kampusnya yang di TB Jakarta jadi dia kelas susus Sabtu Minggu dan itu karena sekarang pandemi jadi mungkin akan lebih fokus di online online meeting atau online online dan kayaknya nggak hanya di TB sih kalau nggak salah teman saya juga di EMI yang kerja di EMI dia juga lagi kerja juga sambil sambil selanjut juga dia kelas susus Sabtu Minggu dia di kampus saya lupa di kampus makanya kayaknya swasta di Jakarta jadi kelas online UI juga nggak ada UI sama oh iya UI juga nggak ada Kak yang di Chevron tuh lupa Kak Irvani tuh dia kelas yang Sabtu Minggu itu saya ingatku tapi itu online ya Pak Iban ya kalau seharusnya online sekarang karena kan lagi pandemi dulu yang di Chevron itu dosennya yang datang ke site tapi saya tahu juga ada beberapa yang VPN yang veteran itu dia online ada yang saya tahu online oh iya ya itu bagus karena kalau lingkungan ya saya sebenarnya pengennya di UGM UGM malah UGM juga punya harusnya dia juga punya BM kampus Jakarta kalau nggak salah dia juga punya program saran saya coba biasanya kalau yang begitu-begitu Kak dia nggak ada di website-nya tapi Kak Baster bisa hubungi admission office-nya gitu teman-teman atau adik-adik itu atau senir-senir ada yang semacam kuliah di UGM atau nggak ya biar kita coba saya coba komunikasi dengan mereka gitu kan ya sama tahu di tengah tahun nanti ada open gitu kan saya bisa coba register gitu cuma memang ya butuh banyak usaha ya karena saya belum pernah coba tuful dan lain-lain sebagainya gitu ya harus banyak belajar tapi ya setidaknya saya punya niat nih untuk kuliah lagi gitu ya dengan tidak meninggalkan pekerjaan tentunya saya kurang tahu kalau senior kayaknya terakhir itu teman saya Aswar yang udah selesai itu terakhir tapi udah selesai dia di UGM tapi dia in kampus kan si Aswar itu in kampus iya in kampus maksudnya nanti kan bisa ada yang bantuin Kak Irvan kayaknya Irvan Haris iya Kak Irvan Kak Irvan yang 99 ya iya dia di UI iya oke 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 yaudah atau Kak Baster bisa lewat admission office-nya aja langsung tanya gitu untuk apa itu admission office-nya itu di web ada ya iya di waktu pasti ada kontak kontak apa kontak apa sih kayak apa sih bahasa Indonesia-nya kontak TU-nya gitu Pak oke 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 mungkin cewek-cewek punya pengalaman mungkin yang lebih anu ya yang tadi siapa yang ibu-ibu tadi dua orang atau kurang lebih sama ya penjelasan dari dua profesor ini kalau saya tidak salah ada Kak Wahyudin dia itu angkatan 2013 Geo-Fisika terus dia itu ambil pembelajaran jarak jauh dia di ITS ITS ya ya oke 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 laki-laki cewek ya sama namanya Kak Wahyudin laki-laki Wahyudin ya Geo-Fisika angkatan 2013 ambil oh Geo-Fisika ya betul Kak oke kalau saya kurang tahu juga bidangnya apa yang diambil oke oke makasih ya nanti kalau ITS saya punya banyak teman itu ITS karena di PAMA ini raja yang muas saya orang ITS muas sama UPN oke makasih ya Mbak ya sama-sama Kak ya 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 oke oke Wita udah sholat itu kita sholat dulu lah oke makasih Mas Ibar Mas Rapi ya thank you ya Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam sehat-sehat semua ya sehat-sehat ya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih pertanyaannya Kak dan kita tanggapnya dari Kakak kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya itu ada pertanyaan dari Kak Sri Kurnia Rapang dari Geo-Fisika 2019 jadi pertanyaan itu bagaimana cara PAMA untuk menentukan kampus pilihan kemudian apa pertimbangan tentang itu mungkin ini bisa menopi dari Kak Mita dulu Kak iya kebanyakan oh saya iya tadi cara menentukan kampus pilihan ya iya kalau berdasarkan pengalaman saya saya itu carinya yang misalnya kan saya S2-nya itu mau ngambil seismologi saya cari kampus dalam negeri itu yang apa ya yang dosen-dosennya di bidang seismologi itu yang bisa membantu saya untuk belajar lebih apa ya lebih dalam tentang seismologi itu dimana itu setelah saya riset ternyata di ITB itu ada banyak profesor di bidang seismologi misalnya ada Prof Sri Widi seperti yang di sama Katolik terus ada Prof Andri namanya Mimar jadi ada banyak kemudian mereka juga punya banyak riset-riset tentang seismologi jadi pada intinya itu riset ke kampusnya jadi ketahui dulu kita maunya ngambil apa nanti di S2 kemudian lihat di kampusnya dosen-dosennya kemudian publikasinya atau misalnya sarana dan sarana kampusnya yang bisa membantu kita untuk belajar dengan baik atau belajar lebih banyak lah terentang bilang sebuah yang mau kita ambil nah itu juga akan sangat membantu ketika proses wajar lah karena kita pasti ditanya kenapa pilih kampus itu apa yang bisa didukung oleh kampus itu untuk studi kamu nanti itu mungkin kakak-kakak yang lain bisa menambahkan terima kasih ya terima kasih Kak Minta mungkin ini bisa ditambahkan sama Kak Iban Kak karena ini ada dibilang terutama yang memiliki triple bag kayaknya khusus untuk Kak Iban Kak silahkan Kak aduh santai aja ya tapi ada satu hal sih yang menurut saya masih ini nih memilih kampus biasanya orang itu berdasarkan ranking ranking universitas but let me tell you something it's totally wrong it's totally wrong ranking itu tidak berbanding lurus dengan apa ya dengan kualitas research secara umum saya kasih contoh deh saya kuliah di tiga kampus nih UDL, VTH, RWTH tapi kalau ditanya mana yang paling sulit dari orang pasti bilang oh ETH paling sulit dong dia number one geoscience in the world kampusnya yang paling banyak Nobelnya Albert Einstein was there in fact yang paling sulit itu adalah TU Del dan jadi ketika milik kampus really focus on kamu pengen apa sebenarnya kamu pengen expert di bidang apa kalau pengen expert di bidang geofisika eksplorasi then go to TU Del kalau kamu pengen expert di geofisikal di lingkungan then go to ETH gitu kalau pengen ke komputasi ya ke LMU gitu tapi ini bergantung lagi ya apakah beasiswanya menyediakan di luar atau di dalam negeri gitu ya mungkin untuk kasusnya MITA karena memang beasiswanya harus mengharuskan di dalam negeri yang geofisika paling bagus seismologinya quote on quote atau at least bukan yang paling bagus yang paling apa ya yang paling memang stand out ya di ITB gitu jadi ya itu pastikan sama apa yang kamu pengen dan jangan silau dengan embel-embel ranking karena contoh aja ya saya pernah satu kelas sama teman-teman Ivy League Ivy League itu apa ya Yale, Harvard, Princeton and then it's fine it's okay it's tidak seperti yang kalau dosen terangkan mereka yang angkat tangan and they know everything no kita ujian sama-sama grade-nya juga ya sama-sama aja kadang ada beberapa ya grade-ku biasanya lebih 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 bagus juga gitu not bukan buat sombong tapi to give you untuk kasih perspektif gitu bahwa oh you go to Harvard oh then you must be really smart right not that tidak sesimpel itu gitu jadi ya sesuaikan sama apa yang kamu mau lakukan oke terima kasih ini ada ada sedikit juga masukan dari saya kali ya jadi nah itu sebenarnya yang dikatakan Iban itu sangat benar sekali alasan saya kenapa melepas semua kampus di luar saya dulu sudah keterima di beberapa kampus di luar dengan beasiswanya gitu saya dulu gak ngincar LPDP di awal karena LPDP terlalu ribet buat saya jadi saya daftar beasiswa kampus negaranya gitu jadi kayak di 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 terus di 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 beberapa kampus di Timur Tengah tapi saya ketika saya dapat PMDS apa PMDS semua kampus itu saya lepas karena yang terima saya itu langsung bukan orang sembarangan gitu misalkan contohnya yang terima saya itu adalah orang yang pionir di salah satu geopsika global Prof. Sidiantoro jadi istilahnya pertimbangan yang harus kamu lakukan ketika kamu milik kampus itu adalah kamu mau ngerjain apa pertama terus cari kampus yang kira-kira bagus di bidang itu gak harus di luar negeri makanya ketika saya meskipun saya cuman di ITB tapi yang pegang saya itu bukan orang orang lain bahkan karena saya dibawa sama Prof. Sidiantoro saya dikenalkan sama banyak ilmuwan-ilmuwan sesnologi yang kalian baca di buku saya ketemu langsung sama mereka jadi semacam semacam kayak gitu bahkan dibimbing sama mereka salah satunya jadi istilahnya apa gak gak lihat dari rankingnya harus tinggi oh ini misalnya terkenal misalkan ini banyak mobilnya dan sebagainya yang penting kualitas riset yang mau kalian kerjakan disitu tuh cukup bagus buat kalian terlepas dari kampusnya itu ranking berapapun ya mungkin itu aja sama kalian dibawa bimbingan yang bagus lah takutnya nanti kalian di kampus besar tapi pemimbing kalian itu sibuk akhirnya kalian suka ditinggal-tinggal dan sebagainya ya sama aja mungkin kayak gitu dari saya oke terima kasih Kak Topi bagaimana dari Kak Urpa apakah ada teman Kak? menurut saya tadi sebagian besar sudah dijelaskan sama Kakak-kakak saya ingin menyentuh mungkin di sisi realistisnya nih faculty studies like kalau teman-teman misalnya daftar kampus mungkin bisa dipilih yang teman-teman merasa bisa untuk diterima di situ mungkin kalau sudah tahu dia fokus di mana teman-teman merasa punya research authority yang relate ke situ yang bisa sampai di situ kalau teman-teman pilih kampus luar negeri mungkin bisa dilihat dari skor TOEFL dan IELTS yang bisa untuk dicapai di suatu jangka waktu tertentu misalnya ingin cepat-cepat lanjut S2 tidak mau menunda lagi jadinya mungkin pilih yang bisa apa ya dengan nilai IELTS dan TOEFL yang mencukupi di jangka waktu yang itu begitu pula mungkin kalau dia butuh JRI dipilihnya juga kampus yang teman-teman merasa realistis lah untuk bisa capai nilai-nilai itu oke terima kasih kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya itu dari dari Kak Jepi jadi Kak Jepi ini mau bertanya ke Kak Iban katanya kebetulan teman saya juga punya masalah seperti masalah family matter ketika mau mendatang terdiri siswa bagaimana cara mengatasinya Kak terima kasih sebelumnya ya saya serahkan kepada Pak Iban silahkan Kak ya ini jadi pertanyaannya temannya ya temannya atau kamu nya nih anyway tapi ini harus jelas dulu ya kalau misalnya Jeffrey bisa ngomong family matter nya itu apa ya family matter itu kan banyak ya misalnya gak tau misalnya tinggal jauh dari orang tua atau misalnya financial matters related to family kan banyak ya jadi mungkin gak tau nih family matter nya ini apa nih maaf maaf Kak izin bicara ya jadi terima kasih atas kesempatannya Kak jadi maksud saya disini teman saya itu Kak di push oleh orang tuanya untuk membantu finansiari keluarga jadi terpalang untuk biasiswa Kak begitu terima kasih well ini tuh realita yang jelek ya terutama kita yang anak 90an kebanyakan kita tuh jadi sandwich ya namanya itu sandwich generation jadi kita di tengah-tengah di satu sisi kita dituntut untuk bantu orang tua yang di atas di sisi lain kita harus biayain adik-adik gimana ya karena saya juga ada di posisi ini gitu cara mengatasinya ya gimana ya susah sih pertanyaannya gimana saya mau gimana ya atasnya gimana lewat scholarship apa gimana nih boleh di ini kan gak di breakdown lagi gak gitu ya iya Kak maaf bagaimana tadi Kak iya saya maafkan bisa di breakdown lagi gak ini maksudnya oke dia harus bantu orang tuanya tapi dia juga mau beasiswa apa gimana gitu dia mau juga lanjut lagi gitu benar Kak dia itu mau lanjut lagi ke S3 tapi terhalang oleh untuk membantu ekonomi keluarga begitu Kak berarti dia sudah S2 nih iya Kak sudah oke ya kalau masalah ekonomi ya ya dilihat lagi misalnya dari orang tuanya pengennya apa ya dibantu sekitar berapa juta per bulan i mean let's talk number here right biar lebih biar lebih faktual aja jadi ya bisa aja sebenarnya jadi kalau misalnya dia mau di luar negeri misalnya di apa ya di Eropa misalnya ya rata-rata pasti gajimu per bulan ya 30-40 juta ya of course kalau misalnya orang tua mintanya 5 juta ya pasti bisa bantu so I don't see the problem here the problem is apakah dia bener-bener karena apakah dengan kerja gitu UMR plus something-something bisa bantu orang tua ya enggak juga kalau UMRnya sekian tapi orang tuanya pengennya sekian ya kan enggak balance juga tapi dari pengalamanku kalau di luar negeri itu di Eropa ya saya enggak bicara di belahan negara lain ya lumayan banyak you could collect I don't know yang jelas beberapa kali lipat UMR lah jadi ya ya pasti kesel problemnya I don't see the problem there the problem is apakah dia layak for scholarship or not di situ sebenarnya intinya you have a point or what's it iya kak iya kak dimengerti kak terima kasih atas jawabannya kak sama terima kasih kak Iban bagaimana dengan kakak-kakak yang lain apakah ada yang menambahkan dari pertanyaannya tadi mungkin dari kak Ulfa atau kak maaf maaf tadi sorry pertanyaannya kayak gimana saya enggak jadi gimana katanya ada masalah masalah memilih antara membantu orang tua atau ingin melanjutkan studi gimana nih gimana itu sama itu juga terjadi jadi di saya jadi waktu itu kan waktu lagi daftar beasiswa PMDSU sama yang lainnya kebetulan juga saya lagi daftar Pertamina pada saat itu dan sampai ke tahap wawancara akhir cuman saya enggak berangkat karena saya lebih memilih daftar di ITB untuk PMDSU cuma waktu itu gimana ya kalau saran saya itu adalah bukannya kamu kalau misalkan dapat beasiswa itu kurang lebih meringankan beban orang tuamu kan jadi dulu saya kan ibu saya bilang oke kamu melanjut S2 boleh nanti masih ada sisa uang tapi saya bilang oh enggak pokoknya saya melanjut S2 harus dengan beasiswa setidaknya meringankan beban orang tua kan nah kalau misalkan saya enggak tahu kalau misalkan dalam kasus kamu sebagai apa punggung keluarga ya wah itu berat sangat berat kalau misalkan kamu kasusnya kamu adalah punggung keluarga cuman nah di PMDSU itu ada kemarin waktu kita kumpul-kumpul dengan Pak Menteri ada satu kasus juga yang anak penerima PMDSU itu dia salah satu yang tulang punggung di keluarganya karena orang tuanya sudah enggak bisa kerja kan jadi dia yang harus memenuhi kebutuhan orang tuanya dan beruntungnya karena PMDSU di PMDSU karena kita sangat lebih dari cukup untuk biaya apa biaya hidupnya jadi kita bisa spare atau bisa spend beberapa untuk untuk diberikan ke orang tua jadi waktu itu ya teman saya itu juga cukup untuk membiayai keluarganya dengan besok PMDSU karena kan kamu sudah dapat living allowance per bulan dari PMDSU terus dapat lagi research fund yang kamu bisa dapat per bulan karena kamu kesulitan non-PNS dan sebagainya jadi saya rasa dengan kamu dapat beasiswa pertama kan kamu meringankan beban orang tuamu gitu loh dan yang tadi dibangkan sama Iban kalau misalkan kamu bisa spend atau spare beberapa untuk kamu kasih ke orang tuamu in cash kamu sebagai tulang punggung keluarga gitu jadi ya saran saya sih gak ada masalah kalau mau lanjut S2 ya S2 saja gitu loh yang penting dengan beasiswa gitu jadi jadi masalah yang dibangkan sama Iban kamu bisa dapat beasiswanya enggak gitu exactly jadi problemnya itu bukan untuk memilih antara choose beasiswa atau membantu keluarga tapi bisa gak nih dapat beasiswa karena kalau dapat beasiswa secara otomatis dia bisa bantu keluarga kan ya itu sih by default ya gitu angle of attack itu by default kamu akan pasti meringankan beban keluarga oke oke makasih Kak Topik bagaimana dari kau Pak Pak ada teman Kak jawaban saya mirip sama kakak-kakak yang tadi cuma sedikit tambahan menyisihkan beasiswa pun itu sudah lumayan bisa membantu orang tua dan teman-teman juga bisa sambil kerja kalau kuliah tapi kerjanya mungkin terbatas kalau di beasiswa saya cuma membolehkan kita untuk kerja di lingkung kampus misalnya jadi asisten untuk dosen atau asisten penelitian atau bantu-bantu di purpose that kind of stuff dan itu lumayan juga tambahannya jadi ya saya sepakat bahwa kalau teman-teman sudah secure di beasiswanya saya pikir semuanya baik ya makasih Kak Ulfa bagaimana dengan Kak Muta mungkin ada pengalaman yang sama atau bagaimana kalau menurut saya S2 itu bisa kapan saja umur itu tidak jadi batasan jadi kalau misalnya mau kerja dulu silahkan kerja dulu bantu orang tua dulu kemudian nanti bisa kerja bisa S2 juga nanti mungkin pakai biaya sendiri atau nanti bisa cuti dulu dari tempat kerjanya dan cari biaya siswa untuk lanjut sekolah kalau saya seperti itu jadi umur tidak jadi batasan kalau sekarang mungkin temannya masih muda jadi silahkan kerja dulu seperti itu kalau dari saya oke terima kasih Kakak Kakak Maderi atas bagaimana bagaimana dengan teman-teman peserta apakah ada yang ingin bertanya lagi jika masih ada yang ingin bertanya mungkin bisa menggunakan kriter resin atau bisa menulis pertanyaannya di kolom chat halo halo boleh bertanya ya boleh saya dengan Nika Wati Basri Geofisika Angkatan 2013 pertanyaan saya begini runut runut sama yang bertanya pertama tadi tentang melanjutkan S1 ke S2 tapi pertanyaan saya disini dengan melihat background dari 4 pemateri kan rata-rata setelah lulus S1 lanjut S2 nah pertanyaan saya apa yang meyakinkan kakak-kakak pemateri dan teman-teman disini ini waktunya saya S2 kenapa saya tidak pilih bekerja dulu kalau saya pribadi kan saya pilih bekerja dulu karena sebenarnya saya kayak belum mendapatkan gambaran gitu loh sebenarnya setelah saya mau S2 saya mau ambil S2 apa setelah saya lulus S2 saya mau ngapain waktu itu saya belum dapat gambarannya saya mau tanya sama kakak-kakak pemateri disini apa yang meyakinkan kalian kalau pada saat itu adalah waktu yang paling tepat untuk saya lanjut S2 karena kan untuk dapat beasiswa pun kita harus bisa meyakinkan yang akan memberikan kita beasiswa tapi sebelum meyakinkan mereka kita harus yakinkan diri sendiri dulu itu sih pertanyaannya terima kasih terima kasih Kak Ika terus pertanyaannya mungkin bisa dijawab dari Kak dari Kak Mita dulu Kak bagaimana saya iya Kak Ika izin menjawab ini berdasarkan pengalaman saya saya juga dulu pas baru lulus itu sebenarnya tidak ada rencana untuk lanjut S2 dulu kerja dulu mau cari kerja maksudnya tapi waktu itu apa ya kesempatan itu sebenarnya datang datang ke saya jadi saya apa ya berusaha untuk melewatkan kesempatan itu sebaik mungkin waktu itu dosen saya Pak Ervan dia memberitahu saya pengumuman BISARPDP katanya coba daftar disini dulu nah disitu saya coba-coba sebenarnya daftar sambil saya cari kerja juga karena sebenarnya saya mau itu kerja dulu cari pengalaman kerja dulu nah setelah saya menjalani ternyata saya sudah apa ya sudah jauh seperti itu Pak jadi ya sudah saya saya harus melakukan yang terbaik karena saya sudah berani mencoba kalau saya mungkin hanya itu karena apa ya pengalaman kalau misalnya untuk meyakinkan diri setelah saya memang masuk untuk memulai memulai apa ya memulai menjalani proses penerimaannya itu saya memang sudah betul-betul bersungguh-sungguh untuk saya harus lolos di Biasiswa ini setelah memang ada satu peristiwa waktu itu dimana saya harus memilih antara saya kerja di sana atau saya harus melanjutkan prosesnya di Biasiswa ini bahkan di hari yang sama itu sebenarnya ada dua wawancaranya dan saya harus memilih yang mana dan pada akhirnya saya memilih untuk Biasiswa LPDP mungkin karena apa ya petunjuk dari yang di atas seperti itu kak iya iya makasih Mita iya sama-sama kak iban lah yang jawab iban coba jawab boleh iya terima kasih kak Mita mungkin selanjutnya bisa kak iban kak silahkan kak wah ini menarik pertanyaannya gimana saya meyakinkan diri saya tadi balik ke slideku yang satu dua slide sebelum yang akhir itu jadi kalau dari tiga itu kalau dua terpenuhi then i will take it jadi i somehow saya tahu bahwa i'm good at it saya i'm good at studying right saya tahu i'm good at studying terus langkah selanjutnya saya suka gak dengan apa belajarnya tau gak good at something doesn't mean that you like doing it right kok kau jago main bola tidak berarti kau suka main bola gitu in my case i know i'm good at it dan saya suka ngelakuinnya dan akhirnya itu lead sama yang ketiga dan i choose the struggle to get the scholarship jadi jadi tapi jadi problemnya itu adalah are you really kamu benar-benar suka gak sama itu kalau kalau gak suka ya ya tadi dua dari tiga poin tadi terpenuhi kalau prinsip saya itu kalau cuma satu aja sepertiganya then i will likely not doing that doing something else jadi kenapa saya yakin karena dua dari tiga poin yang saya paparkan tadi itu terpenuhi jadi gak muluk-muluk sih masalahnya kan kadang orang gak tau kan what they're really good at dia gak tau mereka nih jagonya dimana nih dan dia gak bisa decide dia suka gak ini atau gak itu sebenarnya dan orang-orang yang suka yang tau dia bagusnya dimana dan dia suka dan dia choose to struggle with itu dia akan menemukan problem-problem yang dia sukai gitu terus ya itu namanya yaudah itu yang orang bilang passion kan karena pada pada dasarnya setiapapun yang terjadi kita akan ketemu dengan problem gitu jadi masalahnya adalah bukan mempunyai problem tapi memilih problem apa yang kita suka gitu iya gak sih kak saya punya sedikit jawaban kalau boleh ya mungkin dari kak Ugo bisa ditambahkan kak oke jadi kak Ika Wati kita sangkatan saya juga masuk S1 2013 saya lulus 2017 lalu mulai kuliah S2 2020 so I kind of take like 3 years for me gap year mengapa saya kemudian mau kuliah dengan berbagai alasan ya yang pertama saya memang memang ingin meningkatkan kapasitas diri saya saya ingin menjadi lebih baik dibanding sebelumnya jadi saya meninggalkan pekerjaan saya dan mulai lanjut untuk S2 tetapi pada dasarnya memang saya suka belajar sama seperti penjelasan kakak-kakak yang tadi dan karir yang saya ingin tempuh ke depannya memang adalah karir yang membutuhkan latar belakang S2 it's almost impossible to get that career without having a master's degree kemudian mungkin yang bisa saya bilang if you have no enough reasons to do something then you probably don't help you mendapatkan S2 bukan satu-satunya cara untuk sukses untuk bahagia untuk merasa cukup memang ada beberapa situasi yang kita sangat butuh S2 ini memang wajib tetapi ada beberapa situasi sampai S2 pun mungkin akan jauh lebih baik lagi akan ada jalan yang lebih baik lagi so if you don't have enough reasons to do something that you probably don't have to mungkin itu dari saya oke terima kasih kamu memang harus harus lanjut S2 karir yang ingin kamu dapetin yang ingin kamu capai di sisa akhir hidupmu itu harus lanjut lagi kalau dari perspektif saya dulu saya dari kecil dari SMP pokoknya mau jadi peneliti lah pokoknya terus pesan dari almarhum ayah juga dulu bilang sekolah lebih tinggi dari ayah S2 otomatis saya harus lebih tinggi dari ayah nanti anakmu Taufik harus lebih dari ayah iya dulu tuh wasiatnya aja sebelum meninggal memang begitu harus lebih tinggi dari ayah jadi yaudah saya usahakan lebih tinggi nah terus apa nah dulu tuh waktu masuk S1 kan segini fisika nih dikenalkan dunia minyak apa disitu agak bimbang tuh saya apakah nanti saya lulus mau kerja di perusahaan minyak atau gimana nih lanjut S2 apa enggak dan waktu semester 3 ini kan dari perspektif saya waktu semester 3 semester 4 kalau gak salah saya jadi asisten dosennya Pak Alimudin Hamzah di FISMAT nah disitu entah kenapa saya langsung kayak wah saya senang deh kayaknya gitu kan yang di bangsa yang sebelum-sebelumnya senangin yang kamu yang kamu cukup bagus disitu saya cukup bagus ini di bagian FISMAT dan saya senang disitu entah kenapa saya juga senang ngajar ke anak-anak kan sebagai asisten FISMAT pada saat itu asisten kamu kan dulu saya iya betul FISMAT setelah itu dan alhamdulillah saya bersyukur sekali banyak orang yang keluarga saya maupun dosen-dosen itu sebagai support sistem saya gitu loh untuk yakinkan lanjut S2 apa enggak dan waktu itu salah satu dosen saya mau acknowledge Pak Limudin Hamzah kan boleh banyak sekali ngeluarin materinya berikan saya buku IELTS bahkan sampai untuk kursus juga oh ya banyak lah boleh ngeluarin waktu salah materinya buat dukung saya untuk bisa lanjut lagi ke depan terus Pak Sabri terus dosen-dosen yang lain jadi itu yang langsung yakin oh setelah S1 saya mau langsung S2 dan berkat dari dosen-dosen waktu saya kuliah dulu yang banyak bantu saya ya langsung S3 jadi ya cukup cukup bersyukur Anda juga Iban ya jangan back to yourself juga Iban ya mungkin itu jadi jadi kembali lagi ke ke IKA jadi do you really need this do you really want to have like postgraduate degree for your entire life after after this pokoknya kayak gitu kalau itu penting untuk pekerjaan kamu ya silahkan tapi kalau misalkan kamu merasa kayak kayaknya cukup disini aja deh sampai sini aja pertanyaan berikutnya kak gini sebenarnya saya udah mulai berpikir mungkin tahun depan atau dua tahun lagi saya akan S2 tapi kayaknya hanya akan di Indonesia gak akan di luar pertanyaannya adalah apakah mempersiapkan IELTS jika saya hanya ingin kuliah di dalam negeri tetap penting kalau menurut saya dari saya dulu ya menurut saya itu kan administrasi ya jadi ya setidaknya itu di tahap administrasi kamu lolos lah gitu menurut saya kayak gitu biasanya kan banyak beasiswa atau kampus mensyaratkan itu sebagai di tahap administrasi awal kan di Indonesia pun begitu kak mungkin kalau Indonesia mungkin sebesar sebesar stupel aja tapi kalau kamu pengen menchallenge diri kamu ya silahkan kan jauh lebih bagus kalau kamu mau menchallenge diri kamu ikut Ninja Warrior kalau kamu mau lebih di misalkan saya kan IELTS atau TUPAL IBT itu kan lebih lebih diakui di luar kan jauh lebih baik tapi kalau misalkan terbatas kayak wah berat terus biayanya juga satu kali test berapa gitu kan ya kembali lagi ke decisionnya IKA kayak gimana baiknya sebenarnya misalnya gini saya mau belajar IELTS hanya untuk membantu saya dalam belajar bahasa Inggris yang sebenarnya gitu loh karena kan kalau TUPAL kan kayak apa ya teknik-tekniknya doang kayak simple press yang gini-gini pasif apakah lebih bagus saya belajar IELTS atau TUPAL TUPAL yang mana bagus kamu belajar gitu ya maksudnya yang saya pahami adalah ketika saya belajar TUPAL saya hanya akan belajar tentang teknis menjawab gitu loh kak kalau kau belajar TUPAL ya kau belajar struktur itu sama sih ya di TUPAL dan IELTS itu dua format yang berbeda tapi tujuannya kan sama membuat kau bisa profision dalam bahasa Inggris untuk praktikal gimana untuk praktikal English praktikalnya kayak apakah lebih bagus TUPAL atau lebih bagus IELTS atau dua-duanya sama saja gak ada yang lebih jelek gak ada yang lebih bagus gak ada yang lebih jelek tergantung kalau dari sudut mana kalau dari sudut administrasi di kampus tertentu ya kembali ke kampusnya kalau administrasinya butuh IELTS ya it's better for you to learn IELTS dong tapi kalau misalnya untuk profision dalam bahasa Inggris ya mau IELTS itu sama tapi ada satu hal yang sama garis bawahi ini juga yang saya dapatkan di teman-teman yang let's say belajar study di luar di luar negeri banyak orang yang berpikir bahwa IELTS hanya tentang kebutuhan tapi kalau kau tarik ke belakang kenapa IELTS itu jadi salah satu kebutuhan sebenarnya bukan untuk bukan untuk 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 benar-benar bantu kau bisa di situ karena mereka sudah ukur punya metrik-metriknya bahwa kau butuh skor itu segini jadi jangan apa ya yang penting skor itu 6,5 no kalau kau bisa 7 dan 7 kalau kau bisa 8 dan 8 kenapa karena 8 lebih mudah kau dalam artikel karena ya itu dan saya itu ketamparnya itu baru di sini oh iya saya bisa mempersiapkan bahasa Inggris ini jauh lebih matang sebelum saya datang ke sini karena ternyata 6,5 itu ya 6,5 itu mungkin saya rasa nggak cukup saya berharap saya bisa mendapatkan 7 sebelum itu bukan 7 tapi karena kalau 7 berarti saya lebih profisien dari 6,5 dan kalau saya lebih profisien lebih mudah hidupku dalam berkuliah jadi jangan pikir bahwa Inggris itu hanya sebatas administrasi doang itu yang saya mau pahami karena sebenarnya saya tidak butuh istilahnya begini saya mau kuliah di Indonesia sebenarnya saya tidak butuh sertifikat IELTS tapi saya butuh itu untuk mempelajari bahasa Inggris yang sebenarnya lebih paham lebih ngikat kesayanya sendiri dalam berbicara dalam menulis artikel yang kayak gitu gitu sih sebenarnya saya memiliki sedikit jawaban saya sangat setuju kalau misalnya Kak Ika mau ambil tes TOEFL belajarnya TOEFL mau ambil tes IELTS belajarnya IELTS tapi memang kalau ingin peningkatan skill mungkin tidak usah fokus apakanya TOEFL atau IELTS tapi fokus sama skill misalnya saya saya dari pendidikan matematika so what I learned a lot is English for Mathematics and English for Education karena bisa berbicara bahasa Inggris dalam kehidupan sehari-hari itu belum tentu menjamin kita bisa menggunakan bahasa Inggris untuk istilah-istilah matematika ataupun istilah-istilah dalam penelitian atau istilah-istilah dalam pendidikan jadi mungkin salah satu poinnya kalau punya jurusan tertentu mungkin fokuskan kosa kata bahasa Inggris di jurusan itu bagaimana caranya mungkin dengan berbanyak membaca artikel yang terkait memperbanyak menonton how do you call it like ada beberapa speech misalnya atau ada beberapa kuliah online itu dengan cara dengan sering mendengarkannya kita bisa lebih terbiasa dengan istilah-istilah yang digunakan di jurusan kita yang lebih spesifik kalau fokusnya adalah untuk meningkatkan kemampuan bahasa Inggris dalam kehidupan sehari-hari makanya diperbanyak mungkin latihan conversation menonton film dan seterusnya karena menurut saya TOEFL dan IELTS diadakan cuma untuk administrasi cuma sebagai alat ukur tetapi alat ukur tetapi yang kita butuhkan sebenarnya adalah skill-nya karena language adalah skill dan itu tidak bisa kita katakan bahwa mungkin orang bisa bilang saya tiga bulan belajar TOEFL dapat nilai yang bagus tiga bulan belajar IELTS dapat nilai yang bagus tetapi untuk skill itu kontinus itu terjadi di seumur hidup dan itu adalah proses jadi kalau saya setelah dapat TOEFL dan IELTS yang saya butuhkan saya tetap kontinusly memperkuat bahasa Inggris saya untuk percakapan sehari-hari dan juga untuk subject matter saya oke terima kasih semuanya oke terima kasih Kak Ika atas pertanyaannya dan juga kepada Kakak Komunikatori bagaimana dengan peserta yang lain apakah Mas Yadi ingin bertanya jika Mas Yadi ingin bertanya mungkin bisa menggunakan fitur esen atau bisa menulis pertanyaannya di kolom chat atau jika tidak sudah tidak ingin bertanya mungkin kita cukupkan sampai disini dulu sesi saya ya silakan Kak oke terima kasih selamat sore jadi perkenalkan nama saya rekurnya Rapang saya Geofisika 2017 UNHAS jadi pertanyaan saya ke kakak-kakak pemateri bagaimana caranya kakak untuk menuliskan esai ini esai beasiswanya terutama di LPDP terima kasih ya terima kasih keini atas pertanyaannya mungkin bisa dijawab langsung dari dari kak Mita dulu dari LPDP silakan kak mungkin bisa dari kak Iwan dulu yang lebih berpengalaman gimana caranya menulis esai untuk LPDP caranya dengan menulisnya konteksnya itu gimana nih konteksnya itu mungkin kalau saya bisa farfresh gimana cara menulis esai yang bagus untuk LPDP the thing is that tidak ada metrik yang bilang oh esai ini bagus esai ini gak cukup susah untuk menentukan ini tuh esai bagus ini tuh esai jelek tapi yang bisa dilakukan adalah lihat esai-esai orang-orang yang udah lolos terus cari formulanya terus masukkan storymu paskan dengan formula itu dan tulis dengan apa ya tata bahasa yang bagus gitu kalau bahasa Inggris ya berarti grammar-nya harus bener kalau bahasa Indonesia mungkin EYD-nya harus bagus jadi ya simple itu sebenarnya tidak tidak sesusah susah itu sih sebenarnya esai LPDP dan apa ya yang penting yang dan esainya itu menurutku ya yang penting itu harus genuine gitu harus harus genuine karena biasa saya baca esainya orang itu terlalu apa ya terlalu ada yang terlalu grande terlalu grande itu gimana terlalu ya karena saya ingin mengubah dunia I mean who are you you want to change the world kok bukan Vladimir Putin dan you want to change the world kan pemateri kan dia baca esainya dan itu juga bisa itu bisa backfire ke kau nanti kalau di wawancaranya atau misalnya menceritakan sesuatu tapi yang apa ya somewhat sedih tapi doesn't really answer the question why you should get this scholarship you know what I mean kayak iya saya begini waktu itu kesesahan saya ini tapi tidak tidak koheren sama kenapa kok mesti dapat beasiswa ini itu biasa fitfalls yang saya dapatkan di SISI ini sih SISI LPDP sama tadi itu ada satu poin nih yang bagus Mita kasih tau revisi gitu jadi kalau udah buat esai usahakan sebar ke banyak orang yang kamu kenal kamu percaya untuk review esai-mu itu gitu karena kalau kamu baca sendiri di pikiranmu oh this is the best esai ever gitu kalau orang lain baca ini harus dicacat-cacat gitu itu penting sih dan saya lakukan itu gitu tau mungkin ada tambahan bisa saya tanyakan kak langsung boleh-boleh kan tadi kakak bilang mengumpulkan esai dari orang-orang yang sudah lolos buat tentukan formulanya itu dapat dimana kak ya itu didapatkan dari connection ya dari sekarang kok sudah punya empat orang yang kok bisa minta esainya oke oke saya enggak tahu yang lain ya kalau saya sih oke aja kalau minta esainya oke kak iya bagaimana kaknya apakah masih bertanya mungkin bisa ditambahkan semua materi yang lain silakan dari saya iya kau saya punya sedikit jawaban kalau saya yang pertama saya akan brainstorming dulu saya akan buat past present future kemudian leadership networking akademik dan karier jadi semuanya saling terkaitan gitu akademik saya di masa lalu seperti apa sekarang tentang apa nanti akan apa terkait dengan leadershipnya networkingnya seperti apa semuanya terkait karena ini penting mungkin brainstorming karena saya juga membaca beberapa esai yang minta koreksian ke saya mereka menuliskan terlalu banyak poin di dalam esai mereka kayak kemana-mana gitu semuanya diceritakan semua prestasinya diceritakan semua pengalamannya diceritakan kalau menurut saya mending pilih pengalaman yang betul-betul delay dengan jurusan yang ingin diambil because I felt that one saya pernah daftar keasiswa chiefening dua kali oke jadi saya daftar gagal dan di kesempatan pertama saya gagal waktu itu setelah kedua lolos sampai ke interview menurut saya salah satu yang membedakan aplikasi saya ketika gagal dan tidak gagal itu adalah karena apa yang saya tuliskan di esai saya jadi just for your information tadi saya jurusan mathematics education kemudian saya pernah mengajar IELTS saya juga pernah mengajar matematika nah saya pernah membuat esai yang mencerita bahwa dulu saya mengajar IELTS seperti ini seperti ini lalu saya mengajar matematika seperti ini seperti ini dan akhirnya saya mungkin ya saya juga tidak bisa terlalu mengeneralisasikan tapi mungkin itu salah satu alasan mengapa saya tidak diundang interview saat itu akhirnya saya coba formula saya saya hanya fokus sama sesuatu yang betul-betul relate sama jurusan yang yang saya ambil jadi saya tidak bercerita tentang bagaimana saya mengejar IELTS saya fokus tentang bagaimana saya mengejar matematika dan menurut saya itu lumayan membantu that's the first point kemudian yang selanjutnya baca baik-baik pertanyaan esai dari setiap beasiswa kalau di full-brace sendiri dia memang memberikan poin-poin apa saja yang perlu dibahas di dalam esai jawab semua pertanyaannya dan kalau perlu fokus sama tiap pertanyaannya itu di cipening juga mereka punya pertanyaan yang spesifik jawab pertanyaannya siapa tahu teman-teman justru menceritakan sesuatu yang siapa yang tanya tentang hal itu jadi betul-betul jawab pertanyaannya dengan sebaik-baiknya kemudian saya juga bisa bilang perbaiki grammarnya perbaiki kosa katanya dan mungkin ini terlalu teknis tapi memang ada beberapa kosa kata yang terdengar lebih kuat dibanding kosa kata yang lain mungkin dengan membaca banyak contoh esai teman-teman bisa lebih baik dalam menulis esainya kemudian ini kita dengar terlalu berlebihan tapi dari pengalaman saya setiap kalimat yang saya tuliskan di esai saya semuanya membutuhkan observasi yang mendalam membutuhkan research yang mendalam untuk full breadth kita cuma perlu menulis esai 3 per 4 halaman tetap untuk menuliskan 3 per 4 halamannya saya berusaha agar setiap kata yang saya masukkan betul-betul bermakna betul-betul harus misalnya saya bilang saya ingin mengambil pendidikan matematika yang berfokus pada untuk melanjutkan kalimat itu saya betul-betul harus menggali sangat banyak kemudian saya memilih US karena untuk melanjutkan kalimat itu saya betul-betul menggali apa saja yang keterkaitannya US dengan pendidikan matematika yang saya inginkan jadinya memang butuh research butuh revisi butuh pandangan beberapa orang mungkin dari segi bahasa juga walaupun tidak wajib tapi mungkin bisa lebih menggugah kalau bahasanya lebih baik ya mungkin itu dari saya terima kasih kak ulfa bagaimana kak topik ada teman kak ya mungkin cukup ya itu sudah cukup banget yang dibilang sama Iban sama mbak ulfa tadi yang penting ada proof reading kalau saya dulu sutranulis proof readingnya ke orang-orang yang yang sama struggle-nya gitu jadi saya sempat kalau misalkan di UNHAS saya sempat diminta bacaan ke Pak Halmar terus ke Pak Dadang sampai akhirnya nanti saya sama Pak Limudin Hamzai kita berdua yang bantuin jadi dulu saya sangat dibantu sama orang untuk kajian ESI-nya untuk beasiswa jadi yang penting ada proof reading cukup yang dibilang semuanya tadi masih ada tambahan lagi mungkin juga research kebutuhan beasiswanya cari orang yang seperti apa itu mungkin yang penting misalnya PMDSU mungkin mereka mau yang akademik dan research-nya yang sangat bagus berarti di ESI-nya ceritakan banyak seberapa kuat akademik dan research-nya teman-teman kalau misalnya di Fulbright mereka ingin orang dengan leadership yang kuat dan networking yang kuat berarti di ESI-nya kita banyak memperkuat di situ mungkin di RPDP dia fokus pada kebangsaan berarti teman-teman bercerita tentang seberapa berpengaruh teman-teman terhadap bangsa ini sejauh ini mungkin jadi research orang-orang seperti apa yang dicari sama beasiswa yang ingin didapat terima kasih Kak bagaimana kembali ke Kak Minta apakah ada tambahan ini Kak kalau saya sudah cukup sepertinya tapi kalau untuk LPDP itu kan ESI-nya ada dua ada proposal study dan rencana study itu masing-masing apa yang harus kita masukkan atau apa yang harus kita ceritakan itu sudah ada di buku panduan LPDP jadi bisa baca disitu untuk proposal study sudah dituliskan disini kalian harus menuliskan apa alasan kalian memilih program studi tersebut kemudian apa alasan kalian memilih kampus tersebut terus apa alasan kalian memilih untuk melanjutkan S2 jadi menurut saya tinggal dikembangkan seperti yang disediakan kakak-kakak sebelumnya tadi banyak membaca esai orang-orang supaya kita bisa dapat ilham dari situ mungkin intinya harus banyak riset untuk esai terima kasih terima kasih kembali kak atas jawabannya bagaimana kepada teman-teman peserta yang lain apakah masih ada ini bertanya jika tidak ada mungkin kita cukupkan disini karena kita tidak terbatas oleh waktu jadi kita cukupkan untuk sesi share talk show sampai disini jadi ini ada sertifikat untuk pemateri-pemateri kita yang ada pada hari ini yang pertama ini sertifikat untuk K. Ulva Aldi Idris untuk selanjutnya itu sertifikat untuk hari kita hari hari ini ini tidak ada untuk Kak Mardu Idriban dan yang terakhir untuk Kak Muhammad selamat menikmati Selesai, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua penduduk yang menghabiskan masa untuk berbicara dengan kami hari ini. Dan sebelum kita selesai hari ini, silahkan klik kamera untuk kita bisa mengambil momen ini sebagai dokumen untuk penduduk ini. Sampai sekali. Wajah-wajah kuliah online. Hai Kak Ika. Jika sudah mungkin, saya hitung ya. Satu, dua, tiga. Sekarang, saya ingin ingin mengucapkan bahwa ada link di chat box. Anda bisa mengambil dan mengambil feedback untuk ini. Terima kasih telah menonton! So, the participants who are going to get the certificate are only those who feel elected. As a saying goes to every beginning, there is an ending. And now the scholarship talk show has come to its end. Thank you everyone for increasing our event today with your presence. We truly appreciate it and we hope that you can take a lot from this webinar. On behalf of the organizing committees, I would like to apologize if you have done any mistakes during the event. Stay happy and stay safe. See you in another event, Trust to Expand. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you. Waalaikumsalam. Terima kasih Kak Iwan, Kak Taufik, Kak Mita, Kak Uva. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Semangat belajar. Terima kasih, Kak.